Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ada juga? Waduh banyak sekali Tentu representasi Indonesia ada di TN Ada banyak perubahan tadi yang sedang kita hadapi bersama Global Kita tidak pernah berpikir bahwa yang namanya pandem itu merubah segalanya Seluruh relasi berubah Relasi ekonomi berubah Relasi sosial budaya berubah Bahkan relasi politik berubah Apakah kemudahan sudah selesai? Belum Belum Dulu Orang baca buku Beli buku Dibaca Manual Sekarang semuanya menjadi digital Apa yang mau saya ceritakan Bahwa ketika di launching Banyak gagasan, banyak ide Yang kemudian terkenal dengan revolusi industri 4.0 Yang semua robotik Yang semua akan digantikan dengan teknologi-teknologi robot maupun dengan teknologi informasi Orang hanya berpikir Itu nanti Kita harus siapkan SDM Ngomongnya gitu terus Gurunya ngomongnya gitu Sesuanya membayangkan Gubernur ya iya, Menteri-Menteri iya Semua pengamat mengatakan gitu Tahu gak teman-teman Siapa atau tidak Tidak ada yang pernah tahu Tapi si covid yang nyebelin ini Tiba-tiba datang Membawa bendera start Gak ngomong-ngomong startnya kapan Langsung diginikan Larilah semua orang Dan kita dipaksa Sekali lagi dipaksa Untuk masuk pada dunia peradaban baru Digital Anak-anak dulu Apakah bangsa kita penolong atau tidak? Pandemi menunjukkan itu Tetangga sebelah yang tidak punya beras dikirim Tidak punya makanan dikirim Yang sakit ditengok Dan itu tradisi kita Hari ini kalau dilihat Amerika yang majunya minta ampun Tiba-tiba orang bawa senjata Sekolah orang tidak salah ditembaki Mati Orang tua sudah Pakai tongkat Begini diberi-beri tendang dari belakang I don't think so Bagaimana ini bisa terjadi Yang katanya menghormati ham Yang katanya Memberikan ruang kebebasan Tapi hari ini semua Kita belajar Dan ternyata disana negara yang membebaskan senjata Ya baik Membebaskan senjata Beli dimanapun bisa Dengan emotional yang tidak bagus Orang akan bisa lakukan Apapun Kembali pada cerita pandemi Apa kemudian Pikiran alternatif yang muncul Sekali lagi Alternatif Ingat-ingat terus Selalu kalian berpikiran Alternatif Saya kemarin baru ngobrol Dengan orang Indonesia Yang ngajar di Delft University Di Belanda Dan dia sampaikan Pak Gubernur saya mau balik dulu ke Belanda Tapi kalau Pak Gubernur mau komunikasi Kami siap Enggak saya mau nanya aja Gimana cara menghentikan ruang Pertanyaan saya gak sulit Soal ilmu Anda yang ngurus Soal keputusan saya Prinsipnya Pak Jangan ambil air tanah Maka pikiran saya harus muter Berpikiran alternatif Dilarang buat aturan Tidak boleh ngambil air tanah Maka negara pemerintah Harus menyediakan air permukaan PDHM Mencari sumber baru Distribusi Kualitas air Dan seterusnya Alternatif Maka adik-adik Mesti berpikir itu Saya tidak mau berbanding tentu Dengan pikiran yang besar-besar ini Tapi saya hanya mau cerita Negara Dunia Sedang berubah Singapura sekarang sudah Kepingguan karena harga minyak tinggi Tapi dia butuh listriknya Menyalah Karena kita gak bisa hidup lagi Tanpa itu Untung kita dikaruniai Tuhan tempat yang enak Musim kita banyak Hujan Musim panas Musim rambutan Musim mangga Apa yang mau kita sampaikan Kita tidak pernah kedinginan Ekstrim Kecuali tidur di garung Atau barangkali Kita tidak pernah kepenasan ekstrim Paling panasnya kalau banyak hoax Tidak Kita dikaruniai tempat yang indah 2045 Akankah kita menjadi Negara besar dunia Yang bisa menjadi kita sendiri Dan diantara yang sampai 2045 Insya Allah adalah yang hadir disini Bukan kita lagi ya Pak ya Kita sudah ke belakang Pelan-pelan sudah fade out Dan yang ceklit adalah Anda semuanya Dengan tantangan energi itu Kalau kita bisa mandiri oke Singapura yang kebingungan Kemudian mencoba membeli energi Dan sekarang green energy menjadi isu global Apa itu kemudian Tenaga, surya Arus, angin Macem-macem Even baterai Renewable energy kita kembangkan Panas, bumi, geotermal Semua dibuat Dan kita punya Kita punya semuanya Yang belum punya kita kemauan yang tinggi Jadi kalau kita punya kemauan tinggi Bisa dan itu mesti dimulai dari pendidikan Dan kalau kita mau menuju 2045 ke sana Tantangannya banyak Emang negara lain oke-oke aja Enggak juga Pasti maunya ya mereka yang juara Maka dengan segala perang yang dibuat Apakah perang tembak-tembakan Apakah proxy war Apakah menyebarkan ideologi Macem-macem Hati-hati Karena kita ingin menuju ke sana diganggu Lagi jalan diganggu narkoba Dikasihlah anak-anak muda Narkoba sekarang bentuknya kayak estek Tiba-tiba minum begini ketagian Habis itu didatingi terus sampai hancur masa depannya Baru langkah lagi masuk Ada ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila Tiba-tiba ketemu temannya dipisah-pisah Kamu bukan seagama Kamu bukan sesuku Kamu bukan golongan saya Tiba-tiba mereka berkelahi Ini bukan sesuai pendiri bangsa Maju lagi kemudian orang main gadget semuanya Diracuni semua dengan gadget Dengan berbagai persoalan Pornografi ada di sana hati-hati Ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila ada di sana Hati-hati teman-teman Ini saya kasih tau Pemerintah sudah melarang PKI Pemerintah sudah melarang HTI Pemerintah sudah melarang FPI Mari kita siapkan masa depan Indonesia yang di sana Maju terus Tapi anda akan diganggu Dah cewek Tidak usah tinggi-tinggi cita-cita hanya Dah besok kawin aja Bahkan selama pandemi Pernikahan dininya tinggi sekali Dan korbannya siapa? Maaf Teman-teman yang perempuan Ini korbannya Fisiknya belum siap Mentanya belum siap Sehingga banyak orang minta izin Untuk menikah lebih cepat Karena usianya masih 13 Masih 14 Banyak kan? Pada saya tidak tahu diantara ini Siapa yang akan menjadi presiden? Siapa yang akan menjadi menurut? Siapa yang akan menjadi profesor? Siapa yang akan menjadi inventor? Kita siapkan betul Dan kemudian hari ini Cerita-cerita itu mulai ada hasil Anda Saya kira jauh lebih hebat Anda punya peluang sama Teman-teman juga sama Sehingga suatu ketika Ketika saya tanya Adakah diantara kalian Yang sekarang sudah keterima di sekolah Ada satu pak Keterima di Geologi UGN Padahal SMK pak Apa problem Pak saya tidak punya duit pak Saya minta BSS Pak Ini anak tegas Atau tidak punya malu Tapi dalam hati kesil saya Langsung saya bilang Saya kasih Tapi saya tidak bilang Maksud saya Tak suruh dia daftar dulu Tak suruh dia keras dulu Kita didek Kita hajar dulu Bahasanya begitu Biar dia merasakan Bagaimana lapar Bagaimana berkeringat Bagaimana mungkin tidur di pinggir jalan Untuk bisa meraih cita-cita Karena saya melakukan itu Dari mana bu Riau Riau nya dimana Oh bukan baru Oke Bukan baru Saya Di usia anda Saya kos Saya tidak bisa keterima Di sekolah negeri pak Sekolah sesuasta Waktu SMA Tugas saya hanya satu Bagaimana saya juara Dan tidak berhasil pak Saya hanya juara dua Waktu itu di kelas pak Bagaimana saya harus kuliah Di UGM Karena cita-cita saya itu pak Kamu tidak tercapai Setelah saya itu Bagaimana cita-cita saya Harus cepat Nah itu tidak berhasil pak Tapi pada saat Merasakan situasi cross Kami mencoba mengatur Bagaimana cara makan yang baik Bukan seperti Di Taruna Nusantara Yang semua siap Dengan gizi yang bagus Makannya sehari dua kali Satu tidak sarapan Menjelang makan siang Makannya di tengah-tengah Jadi ini di double pak Dirapel Setelah itu makan malam Setelah itu apa Kadang-kadang saya datang ke rumah Dibawain berat sama ibu Malu tidak Saya masak Maka sorry ya Kalau mau lomba masak dengan saya Rasanya saya akan menang Teman-teman Itu situasi tantangan Menuju ke depan Berbahagialah anda semua Biasanya setelah ini kita berikan Dengan satu harapan Kami pak Waktu itu melihat Satu anak pinter Dua anak orang tidak mampu Kalau SDM nya ini bagus Dialah yang akan Merubah nasib Diri dan keluarganya Percayalah itu Karena saya juga mengalami itu Bapak saya saat itu Pensiun TN1 Berimau pak Anaknya enam Hutangnya banyak Hutangnya banyak Hutang keluarga kami itu Saya lunasi setelah kami bekerja Anak-anaknya bekerja Dan nyuran Dan tidak pernah tahu Kemudian pencapaian masing-masing Cita-cita dan visi masing-masing Untuk kesana Saya tidak tahu Kemudian Kalau orang tua saya masih hidup Mengerti Mungkin dia akan senang Anaknya berdiri disini Mungkin Tapi Tapi itulah sebuah perjalanan Yang teman-teman juga bisa lakukan Maka tantangan gelubahnya Satu Faktor eksternal berubah Maka kita harus menyesuaikan Bahkan kita harus antisipatif Dua Menuju pencapaian Pasti akan ada godaan Maka tegukan itu Kenapa saya suruh Nengok dulu ke gurunya Karena beliulah Kadang-kadang nyebelin gurunya Nilainya mahal Kalau ngomong Tidak pernah senyum Ya udah gitu Belum gosok gigi lagi Bau lagi gitu Gitu ya Bu ya Tapi kalau di TN Gak kayaknya Tapi beliulah yang bikin ini Bikin kita semuanya pinta Hormati orang tuamu Karena orang tuamu lah Yang punya harapan besar Dan terakhir tentu Mencintai bangsa dan negara Itulah nasionalisme Yang ini kita lakukan Kita buat Kita rawat Untuk menuju ke depan Sehingga 2045 Kita harus menjadi negara besar Maka kalau kita bicara Politik pangan Kita harus dijuara Jangan kalah sama Thailand Tapi Thailand kemarin Meresmikan ganja Kita jangan ikut-ikut Tapi produksi semua Yang bangkok 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 Itu kemudian Bisa kita lakukan Kalau diantara Anda nanti ada yang Jago di situ Maka tantangan menuju Masa depan Itu yang perlu dikawal Kalau jalan itu Batasnya adalah Garis hitam di sini Dan di sini Maka manuvernya Boleh ke sini Tapi harus sampai di sini Gak boleh offside Kalau offside diingatkan Eh Ngomongmu sudah kebablasan Nyinggung perasaan Itu offside Balik lagi Atau boleh manuver Sampai ke kiri Tapi sampai di sini Gak boleh offside Kamu sudah offside Ya Kamu sudah kebangetan Ya Temenmu yang berbeda suku Berbeda agama Kamu perlakuan seperti itu Gak boleh Begitu Ini yang saya Tentu bertekankan Sehingga tantanganmu itu Yang di sana tadi Di 2045 tadi Anda nyiapkan urutan-urutan Masa depan Besok kuliah Dimana saya jadi apa Dan seterusnya Dan persoalan itu Pak Ganjar Pak Gubernur Akan saya selesaikan Kalau kemudian hari Bukan kemudian bicara Loh kita beda suku Ngapain Ngapain kamu sekolah di sini Sekolah di tempatmu sendiri Gak bisa Republik ini Para pendiri bangsa Sudah sepakat Bahkan sejak 28 Oktober Berbangsa satu Berbahasa satu Bertanah air satu Kurang bernegara saja Kurang bernegara Kalau sudah bernegara Kita merdekanya tahun 28 Semua sudah sepakat Tidak ada cerita yang lain Anak-anak Kesempatan ini Tidak boleh disiasiakan Kadang-kadang kalian Masih muda Suka emosi Emosi sama teman Tapi jangan menjadi Seorang yang fatalis Belajar Ini fatal Fatah ini nyebelit Awas ya Besok kita hajar Kalau pas Dia lagi makan No, no, no Ajak bicara Ajak diskusi Ajak berdebat Tapi setelah selesai Seperti orang tinju itu Tinju itu Kalau sudah diring Itu rasanya Diancurin Betul Tapi setelah selesai Apa yang dilakukan Dia berpelukan Ketika di bawah Bagaimana dia Dia ngobrol bareng Ngobrol bareng Jadi ada Saat kita Bertanding Kita serius Tapi saat kita Enggak kita berteman Apapun yang terjadi Saya titip betul Titip betul Karena faktor ideologi Sekarang saya dikembangkan Dan terus Semua orang dipengaruhi Dan sekolahan menjadi tempat Yang paling bagus Untuk mereka merebut Ideologi Pancasila Ini hati-hati ini Saya ingatkan Betul Hati-hati betul Dan terakhir Saya ingin ceritakan Seorang ulama dari Suriah Datang ke sini Dan itu adalah Gurunya Pak Wagub Gus Yassin Saya tidak mengerti Bahasa Arab Gus Yassin mengerti Pikir-kir-kir yang Dia sampaikan begini Indonesia luar biasa Anda punya suku yang banyak Melebih jumlah suku kami Anda punya jumlah agama yang banyak Melebih jumlah agama kami Anda punya pulau-pulau yang jauh lebih banyak Melebihi punya kami Tapi Anda tidak pernah bertikai Tidak pernah bertikai Afganistan yang Sukunya hanya sedikit Agamanya hampir sama Agamanya majority Hampir sama Bertikai tidak selesai-selesai Pertanyaannya Apakah lemperekat itu? Apakah lemperekat itu? Saya tidak jawab Yang jawab beliau sendiri Because you have a five principle Karena Anda punya Pancasila Kekayaan Anda inilah yang harus Anda jaga Anda perjuangkan At any cost Berapapun mahalnya Karena itulah perekatnya Itu gagal Bahkan semua murah-murah Anda Dan indikasi itu mulai ada Pak Yaakob Saya di salah satu sekolah di salah satu kabupaten Tiba-tiba membentangkan bendera hitam Bukan merah putih Sedih saya Saya cerer, saya maki tidak Saya panggil Nah, kenapa? Ternyata gurunya Pak yang mempengaruhi Saya ambil gurunya Pak Kalau soal itu saya tegas Tidak boleh Maka nilai-nilai Pancasila Tidak harus hafalannya Nilainya Ketuhanan Yang Maha Esa Menghormati banyak agama Beribadah menurut agama Dan keyakinan masing-masing Sebagai seorang muslim Kalau saya bilang Lekum dinukum baliadin Agamamu, agamamu Agamaku, agamaku Mari kita saling menghormati Dan bekerja sama Oke Kemanusiaan yang adil Dan berada Jangan sia-sia Maka ketika PBB kemarin PBB yang ngurusi Bencana Pak Kemarin ada conference di Bali Sayang saya tidak bisa hadir Saya hanya dikata Saya hanya diminta untuk Menyampaikan Satu speech di sana Apa yang tertarik dari Jawa Tengah Jogo Tonggo Mungkin pernah ada yang mendengar Jogo Tonggo adalah konsep Pada saat pandemi Bagaimana kita saling menjaga Antar tetangga Kurang makan, bantu Simpel Ada yang sakit Diantar ke sana Gak punya masker Dijahitin Dibagi Bahkan posko-posko Kantor-kantor RT, RW Pos Runda Dipakai untuk Posko itu Bahkan ada gerakan namanya Cantelan Nyantelin makanan Ada telurnya Hanya tiga saja Ada yang beras Hanya satu gelas Silahkan siapapun Boleh mengambil Dan orang mengambil Secukupnya tidak perlu Menjaga tetangga Dan Jogo Tonggo Kemudian beranak-pinak Menjadi Jogo sekolahku Jogo industri Jogo pabrik Jogo Kiai Jogo santri Jaga gereja Semuanya jaga-jaga Menjaga sendiri Membangun kekuatan Yang based on community Ini yang ada Dari itulah kemudian Anak-anak sekalian Beberapa pengalaman Yang akhirnya kita haramkan Anda akan melakukan Saya hatul yakin Percaya betul Jika nilai-nilai itu Kita pegang Maka 2045 kita capai Dan Anda Akan memimpin nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya